Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semuanya, sahabat Jogja Vlog Kita kali ini kembali bertemu untuk melakukan perjalanan Menuju Bukit Paralayang yang ada di sekitar Atau masih ada dalam kawasan Pantai Parang Tritis Yogyakarta Sebelum kita mulai perjalanan kita Silahkan dukung kanal youtube kami dengan cara klik subscribe Jangan lupa bunyikan lonceng atau klik lonceng Supaya mendapatkan update video-video dari kami Teman-teman semuanya, kita akan memasuki area kawasan Pantai Parang Tritis Oleh karena itu, sebelum kita masuk ke Bukit Paralayang Mohon menjadi perhatian kita, yaitu pastikan kendaraan kita dalam kondisi yang prima Karena kita nanti akan menjumpai tanjakan-tanjakan yang cukup ekstrim Menuju Bukit Paralayang Dan juga rem, pastikan remnya juga bagus Karena apa? Nanti ketika turun pun juga Turunan yang kita akan lalui, yaitu tanjakan yang sama Itu cukup curam, sehingga memerlukan fungsi rem yang baik di kendaraan para sahabat semuanya Baiklah, pada hari ini ternyata kondisi jalan menuju kawasan Pantai Parang Tritis Lumayan padat, masih banyak bis bariwisata yang menuju kawasan Pantai Parang Tritis Kita akan bersama memasuki portal atau gerbang menuju Pantai Parang Tritis Kalau saya pribadi sering masuk di kawasan ini Di samping main, kadang-kadang juga bertemu dengan teman-teman yang memang tinggal di sekitar Pantai Parang Tritis Teman-teman semuanya, kita akan bersama nanti memasuki kawasan Pantai Parang Tritis Tapi kita tidak masuk di Pantai Parang Tritis ya Kita langsung nanti, tujuan kita yaitu Bukit Paralayang Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini, perjalanan kita lancar Pada hari Sabtu, tanggal 18 Februari 2023 ini juga relatif bagus Cuaca mendukung perjalanan kita pada sore hari ini Meskipun pagi hari tadi, kota Jogja turun hujan grimis dalam beberapa hari ini Dan Alhamdulillah ini suatu hal yang perlu saya sangat syukuri Karena situasi cukup cerah Sinar matahari bersinar dengan cerah Sehingga mendukung perjalanan kita pada kesempatan siang hari ini Teman-teman semuanya, kalau kita masuk di kawasan Pantai Parang Tritis Teman-teman sudah hafal pastinya Di sana ada banyak sekali objek dan nanti juga tentu kita bisa menjumpai beberapa tempat yang menjadi tujuan para wisatawan di sekitar kawasan ini Ada juga nanti tempat lu ziarah yang biasa dikunjungi untuk wisata spiritual atau wisata religi Ada juga tempat ziarah di sana Kemudian ada tempat yang bisa kita lakukan di kumuk pasir Yang cukup menyenangkan kita bermain di kumuk pasir Kemudian ada tempat pemanduian air hangat Teman-teman semuanya, kita sudah semakin mendekat di area pantai Parang Tritis Kita sudah cukup dekat Tinggal nanti teman-teman kalau yang akan main di Parang Tritis bisa segera memutuskan Kira-kira area mana yang akan dikunjungi terlebih dahulu Atau akan langsung menuju ke Parang Tritis Baiklah teman-teman semuanya, kita akan segera mulai perjalanan kita Menuju ke Bukit Paralayang Sekali lagi saya ingatkan pastikan kendaraan teman-teman semuanya Dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang fit Bahan bakarnya juga cukup Kemudian rimnya, pastikan rimnya itu nanti kalau turun Pastikan rimnya yang pakem ya Yang bekerja dengan baik Kita akan mulai menanjak, ini kita sudah memasuki di area jalan Yang lurus tadi setelah Parang Tritis Kita lurus, kita sudah memasuki jalan Khusus untuk menuju ke Bukit Paralayang Kita sudah bisa melihat di depan Sudah mulai menanjak jalan Jalannya sebenarnya cukup lebar Sehingga kalau teman-teman mempergunakan roda 4 pun Jika tidak akan ada masalah Tanjakan-tanjakan sudah mulai terasa Ini mohon maaf, mungkin kamera agak getar Karena saya harus konsisten dengan kecepatan Kalau terlalu lambat nanti malah bisa tidak naik ke atas Dan kendaraannya malah mogok Saya mempergunakan kendaraan roda 2 Vario 125 Dan kamera yang saya pergunakan untuk merekam Menggunakan Akaso Brave 7 Atau Brave 7 Dengan hasil yang selama ini saya pergunakan cukup bagus Tidak banyak mengecewakan saya Dan selalu menjadi teman perjalanan saya Teman-teman semuanya kita akan belok kanan Menuju ke Paralayang Dan disini akan terasa sekali Tanjakan-tanjakan Dan juga belokan-belokan yang cukup tajam Dan tanjakannya pun juga Sangat terasa sekali Disini biasanya kalau motor-motor Mohon maaf ya Teman-teman semuanya Monturnya agak tua begitu Banyak yang sering mogok disini Karena tidak kuat untuk menanjak Apalagi kita berbunceng Dipastikan teman-teman semuanya Kendaraannya bagus Mesinnya bagus Dan siap untuk menanjak Kita sudah mulai perlahan-lahan untuk menanjak Dan saya konsisten Dengan Rim dan juga gas saya Sehingga mohon maaf Kalau agak ketar ya Karena harus kuat ini Kalau saya agak lambat Malah nanti khawatir tidak bisa Kuat menanjak motor saya Untuk masuk ke Paralayang Kita membayar tiga terlebih dahulu Satu orang lima ribu Karena saya berdua Jadi saya membayarnya Sepuluh ribu rupiah Kita lanjutkan naik Ke atas Di atas sudah terlihat Bukit Di kawasan ini Teman-teman semuanya Kita lanjutkan lagi Kita lihat juga Tingungan-tingungan Di jalan ini Jalannya tidak 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 lebar Tapi cukuplah untuk Kendaraan roda empat Berpapasan Pastikan Utamakan Hati-hati Teman-teman Karena ini Tanjakan Kalau dari bawah itu Cukup Cukup tajam Dan Kita harus Konsisten Ataupun kita menjaga Supaya kecepatan kita juga Stabil ya Tidak terlalu lambat Biasanya kalau tanjakan-tanjakan Yang terlalu Ekstrim Begini Kalau kendaraan kita Jalannya lambat Malah nanti sering Mokok di tengah jalan Dan ini yang saya khawatirkan Semoga Hari ini Kita juga bisa Naik ke atas Ini Dengan Lancar Tidak ada Kendaraan secara teknis Dengan kendaraan saya Kita lanjutkan Lagi Jalan-jalan kita Tingungannya juga Relatif Tajam Naik lagi Teman-teman Ini Sangat terasa sekali Naik disini Saya harus Tarik gas saya Agak Agak kuat Agak Apa ini Tarik gasnya juga Agak kencang Supaya motornya Juga pada Kecepatan yang Stabil Kurang lebih 35-40 km Per jam Teman-teman Semuanya Tidak lama lagi Nanti kita akan Sampai di Bukit Paralayang Dari Para titis Ke sini Kurang lebih 15 menit Kita akan sampai Di Bukit Paralayang Dan Alhamdulillah Kita sudah sampai Teman-teman Posisi Bukit Paralayang Nanti ada di sebelah kanan Selamat menikmati Jalan-jalan Teman-teman semuanya Sahabat semuanya Di Bukit Paralayang Terima kasih Terima kasih Sub indo by broth3rmax